Intro Oke halo dulur Ketemu lagi di kanal kolase konstitusi Sore ini gue lagi ngopi nih Sama kawan lama Om Roy salam Terima kasih Om Roy sudah mau Datang memenuhi undangan ngopi kita nih Sekaligus Kita mau diskusi beberapa hal ya Om Roy Rencana teman-teman Indonesian Budget Center IBC terkait dengan Sawit Nah ini isu yang cukup menarik Meskipun sebetulnya kan ini Apa ya isu yang cukup lama ya Sudah lama sekali Nah apa yang mau kita diskusikan Terkait dengan sawit ini Iya Ya memang isu sawit ini udah lama ya Jadi Dan kita Banyak mendengar soal persoalan-persoalan Apa namanya Pelanggaran Ijin Perusahaan Terus kemudian dampak-dampak negatif Terhadap lingkungan Terhadap sawit Dan juga Isu ketidakadilan sebetulnya Terutama bagi petani Bagi petani Nah para sisi yang lain Sebenarnya sudah ada undang-undang Ya undang-undang perkebunan yang Itu tahun 2014 Itu salah satu fokusnya adalah Bagaimana mendorong keadilan bagi petani Oke Dengan cara mendukung pembangunan sawit rakyat Oke Dan dalam upaya mendukung pembangunan sawit rakyat itu Ada skema pendanaan Oh Ya melalui dana punggungan sawit Oke Nah itu yang kita lihat Menjadi sesuatu yang strategis Untuk dilihat Seperti apa sih implementasinya Dan Bagaimana Apa namanya Capaiannya sejauh ini Sejak 2015 digulirkan Program sawit rakyat itu 2015 Oke Ya Kalau di undang-undangnya 2015 Oke Tapi presiden baru Istilahnya Mempromote ya Untuk sawit rakyat itu Tahun 2017 Oh Lewat program Ya Program peremajian sawit Oke Nah itu mungkin Kita banyak akan Ngomong ke situ Seperti apa Tata kelola dana BSR Oke Tata kelola dana Perkebunan sawit itu Untuk Dan bagaimana Apa namanya Dukungan ya Dari dana tersebut Untuk pembangunan sawit rakyat Artinya Dikembalikan kepada tujuan awalnya Betul Oke Nah kalau dana penghutan itu Sebetulnya selama ini Skemanya gimana Merek Ya jadi Dana penghutan itu Memang Istilahnya Dari perusahaan Dari ekspor sawit ya Jadi ekspor sawit Setiap ton itu Akan kena penghutan Oke Nah dan itu Ya ada Ada peraturan ya Memang Cara ini Tenis ya Peraturan menteri Keuangan Ada setiap Setiap ton dari ekspor itu Ada nilai Pemutannya Dan memang ada Ada Jadi Ada batasan-batasan Dimana pemerintah Boleh memungut Boleh Atau tidak gitu Oke Ada thresholdnya ya Ada thresholdnya Itu tergantung Pasaran Kapasitas ekspor itu sendiri Oke Karena Di tahun 2019 Pemerintah pernah Tidak memungut Melakukan penghutan Jadi penerimaan dana Apa Pendapatan negara Dari Dana penghutan sawit Itu Itu nol ya Tidak diberlakukan Itu terkait dengan Embargo gitu ya Di Atau Kasus yang lain Iya embargo Sebenarnya sisi lain ya Oh Empargo sisi lain Karena itu bisa jadi Politik dagang Yang mana Apa Ya karena memang Agenda-agenda pembangunan Sawit berkelanjutan itu Pingin Didorong Indonesia mengadopsi itu Secara puas Artinya sebetulnya Sebagai sebuah komoditi Sawit itu masih Cukup strategis ya Iya kalau dilihat dari Apa namanya Kebutuhan Dan agenda-agenda global Tentang Apa Green energy Sawit masih Punya potensi Oke Karena beberapa Riset juga kan Menunjukkan bahwa Selain sawit Ada juga jenis tanaman Lain Tetapi produktivitasnya Lebih tinggi Lebih rendah Dibandingkan sawit Oke Dan agaknya sawit Masih punya Pengaruh Yang besar Dalam Mendorong Green energy Untuk Dari sektor Perkebun Atau tanaman Oke Hanya sekarang Didorong Agar Model pengelolaan Kebunnya itu Lebih adil Kepada petani Lebih adil Kepada petani Dan juga Bagaimana lingkungan Tidak dirambah lagi Gitu ya Karena isu-isu Tentang sawit Ini kan Diantaranya Mengenai deforestasi Pembukaan Ijin-izin Bagi perkebunan Sawit Yang menyebabkan Deforestasi Kita cukup Tinggi Oke Di samping Beberapa data Terakhir menunjukkan Masuk Tracking IBC Dari Laporan audit BPK Menunjukkan Ada sekitar 2 juta Lebih 2 juta hektare Lahan sawit Itu yang Berada di kawasan Hutan Dan itu Tidak sesuai dengan Perizinan Lahan konservasi ya Yang kemudian Beralih fungsi Menjadi kebun sawit Betul Kawasan hutan Yang memang Harusnya bukan Untuk sawit Ya jadi Yang menariknya Ini kan Beberapa isu Kemudian isu Mengenai sawit Pemerintah sudah Mulai mencoba Merespon Keinginan Apa namanya Kritikan terhadap Tata kelola sawit Kita Dimulai dari Apa namanya Ada Tentang Ada impress ya Tentang Apa Pembangunan sawit Berkelanjutan Beberapa agenda-agenda Rencana aksinya Dan juga Peraturan presiden Agar Sawit itu Dikelola secara Berkelanjutan Oke Dan juga Lagi trend ya Sekarang ya Berkelanjutan Kata berkelanjutan Ini menjadi trend Nah ini Dan hampir semua Sektor ya Sebetulnya Mencoba Apa namanya Mengembangkan Gagasan-gagasan Pengguna berkelanjutan Diadopsi dalam Sektor-sektor Energi Sumber daya alam Alternatif Ya Dan juga Ekonomi Ya Artinya emang Kedorongannya Kalau energi Energi alternatif ya Atau interbarukan Nah kalau Selama ini Temuan dari Kajiannya IBC Itu tantangannya Dimana Untuk melaksanakan Seluruh Tujuan yang Tadi sudah disebut Nah Kita Apa namanya IBC mencoba Mengkaji ya Sebetulnya pada sisi Melihat Efek apa Tata kelola ya Tata kelola Dana perkembunan Sawit Itu untuk Termasuk pengelolaan Tadi Dana penghutan Dana penghutan Ekspor itu Untuk Permajan Sawit Nah Kita mulai Tracking dari Kepijakannya Seperti apa sih Kepijakan Dana perkembunan Sawit Dikelola oleh Siapa Nah Ketemu Apa Oh ini Ternyata Dikelola BPD-BKS Dan Arahan Penggunaannya Itu adalah Untuk Lima Ya Lima Atau Enam Itu Kegiatan Pilar pertama Adalah untuk PSR Kemudian Yang kedua Itu Untuk Apa Riset Dan Pengembangan Oke R&D Terus Ada untuk Pembangunan Sarana-prasarana Kemudian Pemasaran Dan Promosi Sawit Nah Memang Apa Namanya Disitu Memang Explicit Kita Ngomong Sawit Rakyat Tetapi Problemnya Utama Dalam Industri Sawit Kita Emang Sawit Rakyat Dimana Ternyata Ini kan Kita Mendorong Agar Ada Pembangunan Bisa Lebih Adil Dan Dari Potret Awal Tampak Memang Dari 16 Juta Hektare Lawan Sawit Indonesia Itu 50% Dikuasai Swasta Dalam hal ini Industri Besarnya Industri Besar Nah Sementara Sawit Rakyat Sebenarnya Itu Sekitar 40% Nah Sebenarnya Cukup Besar Lahan Sawit Rakyat Dan Namun Itu dia Hasilnya Itu Produk Tanya Rendah Sekali Oh Karena Soal Kapasitas Soal Banyak Faktor Mulai Dari SDM Petani Yang Rendah Terus Kemudian Apa Jenis Tanamannya Yang Kualitas Rendah Juga Oke Artinya Akses Ke Bidik Yang Betul Yang Unggul Akses Medali Yang Kurang Jadi Apa Namanya Kalau Kita Mendorong Kita Apa Namanya Sawit Ini Menjadi Produk Rakyat Kita Lihat Posisi Rakyat Harus Mendapatkan Fasilitas Dari Negara Dalam hal ini Betani Sawit Nah Itu yang Kita Coba Lihat Ternyata Di dalam Penggunaan Dana Perkebunan Itu Dalam Kurun Waktu 2015 Sampai 2019 Ternyata Penggunaan Untuk Sawit Rakyat Itu PSR Itu Sangat Kecil Dari Total Penirimaan Dana Penggunaan Tahun 2019 Sampai 2015 2019 Itu Sekitar Hampir 52 Trillion Besar Banget Dan 90% Itu Ternyata Untuk Biofull Oh Biofuel Oke Nah Biofull Ini menjadi Tanda tanya Besar Kenapa Karena Awalnya Program ini Gak masuk Gak disebutkan Dalam undang-undang Sebetulnya Dia gak Dalam undang-undang Perkebunan Dia Kemudian Hanya Menjadi Presiden Melihat Bahwa Kita punya Juga Keinginan Untuk Mendorong Energi Besi Lewat Biofull Tapi Pemerintah Gak punya Dana Punya Mimpi Besar Tapi Gak punya Dana Maka Kemudian Mereka Memotret Melihat Wah Ini Ada Dana Penghutaran Sawit Nah Disitulah Ternyata Dalam Politik Anggaran Kepentingan Sawit Rakyat Dikalahkan Dengan Untuk Biofull Itu Nah Kenapa Kita Ya Karena Begini Karena Biofull Sendiri Sebetulnya Juga Itu Menguntungkan Pengusaha Sendiri Juga Sebetulnya Karena Mereka Adalah Sebetulnya Konsumen Terbesar Iya Konsumen Terbesar Jadi Jadi Disitu Yang kita Lihat Ada Ketidakadilannya Sawit Rakyatnya Hanya dapat Dana 8% Dari Total Itu Wow Dari 52 Triliun Dari 52 Triliun Oke Disamping Itu Dananya Belum Terserap Jadi Dibandingkan Dengan Untuk Biofull Yang Penyerapannya Tinggi Selain Setelah Pengguna Dia Lokasikan Besar Dan Diserap Cepat PSR Dan Dilokasikan Sedikit Sampai Kepat Petaninya Juga Masih Sedikit Karena Ada Administrasi Perseratan 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 Cukup Banyak Menyulitkan Petani Sehingga Masih Banyak Dana Yang 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 Ditunjuk oleh BPDPKS Dan Apa Namanya Yang Dibentuk Oleh PP Ya Turunan dari Undang-Undang Itu PP Di Apa Tetapkan Melalui Perpres Nah Untuk Mengelola Dana BPDP Dana Penghutan Samit Itu Nah Ini Ada Problem Sebetulnya Satu Sisi Tadi Mengenai Tentang Keberpihakan Politi Anggaran Mengenai Penggunaan Dana Perkebunan Samit Sendiri Nah Ternyata Menjuga Ada Pengaruh Kelembagaan Jadi Masalah Gini Ada Kami Lihat Ada Problem Di Kelembagaan BPDP KS Sendiri BPDP KS Mengelola Dana Yang Cukup Besar Tapi Dia Bentukannya BLU Dan BLU Itu Berada Di Bawah Kementerian Keuangan Oke Nah Sementara Sasaran Sasaran Dana Ini Adalah Untuk Petani Yang Ada Di Daerah Daerah Dan Ada Kementerian Pemangkunya Disitu Kementerian Pertanian Nah Biasanya Pemangku Untuk Apa Sektoralnya Itu dilekatkan Dengan BLU Sementara Ini Posisinya Di Kementerian Lain Oke Nah Kalau Ini BLU Ini Konsen Sesuai Dengan Undang-Undang Sebetulnya Tidak Dilekatkan Bioful Disitu Maka Sebenarnya Ini Murni Kementerian Pertanian Ada Bicara Perkebunan Sawit Nah Tapi Karena Ada Dicantrolkan Kepentingan Bioful Muncullah Kementerian Lain Disitu Kementerian Energi Nah Karena Dia Sudah Lintas Kementerian Nah Maka Di Redesign BPDBK Disini Kelembaganya Disitu Ada Ada Komite Pengarahnya Komite Ketua Komitenya Oleh Kementerian Koordinator Apa Menteri Koordinator Pemangku Oke Lalu Ada Menteri Menteri Ada Menteri Pertanian Ada Menteri SDM Menteri Perlagangan Serta Kementerian Yang Kemudian Mengatur Kebijakan Ini Terutama Pengalokasian Anggaran Penggunaan Kebijakan Penghutan Dan Penggunaannya Teknisnya Itu Diatur Lewat Peraturan Kepala Direktur BPDBKS Jadi Mempunsi Mereka Juga Sebagai Pelaksana Sebetulnya Dari Kebijakan Dari Komite Pengarah Itu Satu Sisi Kita Lihat Bahwa Kelembagaan Ini Satu Sisi Dia Susah Mandirinya Mereka Mau berpikir Mau Mendorong Gagasan Masukan Masukan Masyarakat Tapi Mereka Terhalang Dengan Adanya Komite Itu Jadi Mau gak Mau mereka Harus Menteri Itu Dulu Dengan Komite Dan Kita Tahu Komite Juga Ini Lembaga Lembaga Politis Menterinya Adalah Partai Yang Mana Sebetulnya Produsen Produsen Savit Banyak Orang Partai Pengusaha Pengusaha Yang Tentu Bukan Hanya Bukan Hanya Kita Bicara Satu Partai Banyak Partai Artinya Peluang Untuk Intervensi Kepentingan Semakin Lebar Jadi Kepentingan Cunya Cukup Tinggi Petani Semakin Dipinggir Nah Ini Apalagi Memang Kelembagaan BPDBK Selain Komite Pengarah Ada Namanya Dewan Pengawas Tapi Dewan Pengawas Tidak ada Perwakilan Petani Sebetulnya Menurut Teman-teman Syarikat Pekerja Kelapa Sawit SPKS Mereka Ini Tidak Adil Bahkan Sejak Di Desain Struktur Kelembagaan Betul Nah Waktu Kami Bikin Diskusi Fokus Group Discussion Dengan Petani Mereka Bilang Wah ini Kan Kita Harusnya Ada Dilibatkan Disitu Ada Perwakilan Kita Disitu Sehingga Aspirasinya Memang Ada Menurut Beberapa Informasi Bahwa Ya Justru Dari Pengusaha Sawit Yang ada Disitu Kan Jadi Jadi Aneh Tapi Mungkin Gini Ini Asumsi Gue Karena Produksivitas Petani Sawit Itu Juga Rendah Kualitas Tidak Terlalu Baik Jangan Yang Kontribusi Paling Banyak Di Dalam Hasil Pengutan Export Sawit Itu Memang Dari Perusahaan Perusahaan Bener Jadi Gini Kan Memang Petani Itu Memproduksi Tandang Sawit Dan Tandang Sawit Itu Kemudian Dijual Ke Perusahaan Gitu Jadi Karena Memang Petani Belum Cukup Kuat Untuk Langsung Melakukan Export Nah Struktur Pasarnya Memang Tetap Ke Pengusaha Lagi Pengusaha Sawit Dita Kan Paling Tidak Ada Beberapa Cirinya Ada Memang Yang Punya Lahan Dan Melakukan Produksi Bioful Eh Sorry CPO Memproduksi CBO Ada Memproduksi CPO Ya Ada Juga Perusahaan Yang Belum Memproduksi Bioful Ya Atau Bioful Itu Jadi Ya Tentu Agak Ya memang Kalau kita Lihat ke situasi Sekarang kan Memang petani Susah bersaing Dengan pengusaha Ya Memang butuh Afirmasi Pemerintah Dan Menurut gue Ini Semua Komoditas Di Sekter Nasibnya Kira-kira Kurang lebih sama Sektor Tebu Atau Bahkan Padi Komoditas Yang Paling Purba Di Republik Kita Masih Aja Mengalami Masalah Yang sama Aduh Problemnya Hampir Sama Diantara Semua Itu Pasti Membutuhkan Bahan Apa Namanya Ya Selain Tadi Pemasaran Alat-alat Produsi Kan Juga Tetap Ketergantungan Petani Kita Kan Dibuat Tergantung Dengan Yang Namanya Pupuk Dan Pupuk Kimia Itu Paling Dominan Nah Kalau Petani Mau Mengubah Pola Dari Pupuk Kimia Ke Non Kimia Itu Tantangannya Besar Banget Besar Banget Karena Beberapa Misalnya Kami Coba Mendengar Beberapa Informasi Mengenai Apa Kawan-kawan Yang bergerak Mendorong Untuk Pupuk Non-kimia Ternyata Ternyata Di lapangannya Mereka Berhadapan Dengan Pemain Pemain Pupuk Kimia Dan Lagi-lagi Kalau Pemerintah Enggak Membenai Ini Tujuan Untuk Mengurangi Apa Namanya Bahan-bahan Kimia Dalam produk Makanan Itu Akan Susah Jadi Itu Nanti Beberapa Topik Yang akan Kita Diskusikan Dengan Berbagai Narasumber Kejian kita Yang Sebenarnya Kita Mau Terjolokan Kita Memang Melihat Tadi Ada Persoalan Pendanaan Ada Kelembagaan BDPKS Juga Sebetulnya Kita Menyebut Sebagai Marginalisasi Tidak Petani Maksud Dari Marginalisasi Itu Karena Petani Dibiarin Begitu Saja Sama Pemangkunya Ada Dijian Perkebunan Ada BPD PKS Pemegang Dananya Nah Secara Kelembagaan Mereka Dikuatkan Dari Dana Itu Kemudian Dari Modal Mereka Dikuatkan Lalu Kemudian Juga Kita Melihat Ada Satu Sisi Administrasinya Sebetulnya Harus Dibantu Administrasi Kalaupun Misalnya Dia Memang Banyak Persyaratannya Ya Harus Didampingi Bagaimana Petani Bisa Memenuhi Sarat-sarat Itu Memang Secara Terebusan Beberapa Ini Kalau Melihat Dari Proses Terakhir Memang Ada Beberapa Perubahan Dan Itu Apa Sebenarnya Releven Dengan Rekomendasi Kita Agar Itu Pemerintah DPR Juga Komisi 4 Komisi 11 Mengawasi Tentang Dana Sawit Itu Kita Emang Dalam Proses Mendorong Advokasinya Kita Coba Melibatkan Juga Dari Kalangan DPR Dari Pemerintah Perkeburan Dan Kita Beras Dari BPDKS Juga Bisa Sama-sama Kita Mendiskusikan Bagaimana Perubahan Kedepannya Seperti Apa Nah Kalau Ngomongin Duit Gede Tadi Lalu Kecurigaan Paling Kek Gue Kira-kira Ada potensi Korupsinya Nggak Disitu Nah Kalau Nah Ini sisi menariknya Karena Menurut Waktu kita Beberapa kali Diskusi dengan KPK Sudah Sudah Diskusi dengan KPK Dan mungkin Perlu dipertajam Lagi Dalam Diskusi Kedepannya Bahwa Tetap ada Problem-problem Kesana Baik dari Sektor Perikinannya Maupun Nanti Dalam hal Penggunaan Dana Perkebunan Sawit Karena Satu sisi KPK Melihat Ini belum Transparansinya Masih Lemah Dan Bisa jadi Faktor-faktor Ketidak Transpanan Itu akan Di lapangannya Pratih-pratih Korup Akan Terjadi Memperbesar Peluang Korupsi Nah Beberapa informasi Terakhir kan Muncul ya Dimana Misalnya Di Aceh Ada kabar Kejaksaan Menyelidiki Sekian 600 miliar Kalau tidak Sama Dana Sawit Itu Berpotensi Di kol Nah itu Satu contoh Saja Walaupun Makanya Dari sisi Pencegahan KPK Melihat bahwa Penting Riset IBC Menarik Jadi Kita Nanti Akan Ngobrol Sama Anggota DPR Sama Bagian Dari Pemerintah Juga Dari BPD PKS Juga Lalu Dari KPK Tentu saja Untuk Tadi Memperdalam Menyorot Khususnya Untuk Aspek Dugaan Korusinya Dan Juga Mungkin Teman-teman Dari Perwakilan Petani Sawit Sendiri Oke Si Pemroeh Thank you Banyak nih Mudah-mudahan Kita Bisa Menyebarkan Kabar Baik Dan Semangat Terus Saya Kira Sebenarnya Saat ini Semangat Itu penting Di tengah Pandemi Tapi Di sisi lain Sebetulnya Dalam konteks Advokasi Dalam Kerja-kerja Mujio Ataupun Membaga Riset Menggolokan Kebijakan Memang harus Sabar Dan Melihat Peluang-peluang Yang ada Dan Sekarang Sebetulnya Eranya Untuk Mempengaruhi Bisa Cukup Terbuka Dimana Pemerintah Kalau kita Bentur Gandenganata Mereka Mulai Terbuka Mau menerima Untuk Berdialog Dan Sosial media Cukup efektif Saya kira Podcast itu Menjadi saran Yang elektif Mudah-mudahan Terima kasih banyak Terima kasih telah-mudahan 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 Terima kasih telah-mudahan